Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan Mixkanari Channel Halo Baraya Redvarian Di video sebelumnya Saya ngobrol dengan Om Ecikanari Tentang sawi hijau Dimana sawi hijau itu Menjadi standarisasi untuk Kontes Redvarian lokal Yang berada di Indonesia Oke Kali ini saya akan membahas tentang Apa sih keunggulan sawi hijau Dan keunggulan dari Bahan kantak ya Kantak kantin Lebih dikenal dengan istilah kantak kantin Apa sih keunggulan dari masing-masing Bahan tersebut Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe Dan aktifkan tanda loncengnya Oke Oke Baraya Redvarian Sebelum membahas lebih lanjut Saya akan perlihatkan Ternakan kenari saya yang berumur Satu sampai tiga bulan Ini dia Nah Sudah ada kan Ini kenari Redvarian ya Merlock Kebanyakannya Ini umur sekitar dua sampai tiga bulanan Disini saya memakai pakan alami ya Sawi hijau Tidak ada tambahan-tambahan pigment lainnya Karena Itulah seninya Di Redvarian Kita pakai bahan alami Hasilnya pun mudah-mudahan maksimal Yang penting Terahan kita sudah jelas ya Indukannya Indukan dari Terah bagus Terah Merlock yang baik gitu Oke Baraya Redvarian Kita coba bahas Tentang Sawi hijau Versus Kanta-kantin Yang pertama Mengenai Bahan dasar ya Mengenai bahan dasar Bahan dasar dari Sawi hijau itu sudah jelas ya Sawi hijau itu tumbuh-tumbuhan Bahan dasarnya Tidak ada rekayasa Tumbuh dengan begitu aja Alami Dan langsung bisa diberikan Kepada burung kita Ya bisa diberikan langsung ke Burung Redvarian kita Jadi disini sawi hijau Tidak ada rekayasa Atau pembuatan Untuk menjadikan pakan ini Pakan Memuncul warna Di Redvarian Sedangkan untuk Kanta-kantin Sudah jelas sekali Saya baca beberapa artikel Bahwa Kanta-kantin itu Bahan dasarnya dari Ganggang Jamur Dan ada juga yang dari bakteri Jadi otomatis untuk Membentuk Suatu pakan Burung Atau pemuncul warna itu Yang disebut pigment Itu harus ada proses Pengolahan dulu Dari tangan manusia Nah Istilahnya tidak murni Bahwa bahan itu Bahan misalkan Jamur itu langsung diberikan Kepada burung Jadi ada proses-prosesnya dulu Sehingga menjadi Sebuah Bahan biosintetis Untuk Penguat warna Atau pemuncul warna Ya Yang disebut pigment Seperti itu Jadi Untuk bahan dasar Sudah jelas sekali Sawi hijau itu Lebih unggul Oke selanjutnya Mengenai Harga Ya Harga di sawi hijau itu Kisaran Per kilonya Di warung-warung Biasa aja Sekitar 7.000 Sampai 8.000 Rupiah ya Untuk per kilonya Sawi hijau Jadi Saya menggunakan Sawi hijau Per kilo itu Bisa untuk 30 burung Jadi satu hari itu Bisa untuk 30 burung Per satu kilogram Jadi Kos untuk sawi hijau itu Per 30 burung itu Sebesar Kurang lebih 8.000 Rupiah Oke Sedangkan kantak kantin Kantak kantin itu Biasanya dijual Tidak dalam bentuk Kantak kantin Tapi sudah Beberapa Merek produk ya Saya disini Tidak bisa menyebutkan Mereknya Karena privasi juga Jadi beberapa Produk itu Kantak kantin itu Dicampur dengan Apa sih Dengan Beberapa vitamin Seperti telur Atau madu Untuk menarik perhatian Konsumen Untuk membelinya ya Padahal disitu ada Penguat warnanya itu Menggunakan kantak kantin Dan Kisaran harganya Satu kaleng kecil aja ya Saya baca-baca Di internet Baca-baca online itu Sekitar 40 ribu Itu Kurang lebih Seperempat ya Seperempat Kaleng kecil lah Nah itu bisa digunakan Untuk satu burung Satu bulan Jadi Kalau kita Mempunyai 30 burung Otomatis Salam satu hari itu Kita membutuhkan Satu kaleng Kantak kantin itu Jadi Kos yang dikeluarkan Untuk Kantak kantin itu Sebesar 40 ribu Per hari Untuk 30 burung Sudah jelas Disini Sawi hijau itu Lebih Unggul Ya Oke Selanjutnya Mengenai Hasil Mengenai hasil warna ya Hasil warna yang Dihasilkan dari Sawi hijau Dan kata kantin Untuk Sawi hijau sendiri Hanya bisa digunakan Untuk red varian Jenis red varian Lokal ya Tidak bisa untuk Kenari lokal Biasa Jadi Kenapa Saya berpikiran Kenapa Para Pendiri Komunitas Dan Event di Kenari lokal Red varian Menstandardisasikan Sawi hijau Karena lebih Memilih Karena ini Ini jelas loh Terahan Red varian Ketika bukan Terahan red varian Dikasih sawi hijau Ya Warnanya tidak akan Bisa berubah Menjadi merah Nah itu Yang diutamakan itu Terah Bahwa terah Red varian itu Berbeda dengan Kenari lokal Biasa Nah Mungkin disitu Untuk Lebih spesifik Di Jenis Kenari lokal Red varian Itu sendiri Jadi Distanardisasikan Menggunakan Sawi hijau Ya Karena Betul-betul itu Kenari red varian Atau Kenari melok Itu Pasti akan Muncul Warnanya Warnanya Lebih ke Orang pekat Ya Orang pekat Berbias merah Bagaimana dengan Kanta kantin Kanta kantin itu Menghasilkan Warna burung Itu menjadi Merahnya Merah banget ya Merahnya Merah darah Jadi Istilahnya Apabila diberikan Kepada Kenari red varian Itu Saya yakin Warnanya akan Merah sekali Merahnya Merah Merah darah Berikan kepada Kenari lokal Biasa aja ya Misalkan Kenari lokal kuning Itu bisa Memunculkan warna Menjadi merah Bisa merubah Warna bulu itu Menjadi merah Nah itulah Kanta kantin ya Disini sudah jelas Kanta kantin itu Sebuah bahan Sebagai Jat perwarna Jat perwarna ya Jadi Bukan hanya Kenari red varian aja Kenari kuning aja Apabila Terus menerus Ketika setelah Menetas Diberikan kanta kantin Terus menerus Sampai dewasa Sampai dia Berganti bulu Itu bisa menjadi Merah Nah disini Kita tidak bisa Membedakan Mana kenari red varian Asli atau Mana kenari Lokal biasa Karena disulap Dengan kanta kantin Oke lah Dengan hasilnya Kanta kantin Bisa lebih unggul Kita anggap Lebih unggul Kanta kantin Karena bisa memunculkan Warna merah Yang begitu pekat Oke selanjutnya Mengenai efek samping Efek samping Di sawi hijau Nyaris sama sekali Tidak ada efek sampingnya Karena Apa? Sawi hijau kan Tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan alami Sayuran alami Baik juga untuk manusia Sering apabila kita Sering konsumsi Sawi hijau Atau apa Itu kan Mengandung Antioksidan Betacoretin Antioksidan Jadi Lebih Apa ya Tidak ada Hampir tidak ada Efek sampingnya Sedangkan untuk Kanta kantin Kanta kantin itu Menurut Artikel yang saya Baca Di Mbah Google Untuk kanta kantin Pada dosis tinggi Kanta kantin telah Menyebabkan Kelainan darah Yang serius Dan berpotensi fatal Yang disebut Anemia Aplastik Kanta kantin juga Dapat menyebabkan Diare Mual Kram perut Kulit kering Dan gatal-gatal Sekresi tubuh Berwarna jingga Atau merah Dan efek samping lainnya Nah itu Kanta kantin ya Ngeri juga Tidak juga Tidak aman Untuk Kehamilan Atau ibu menyusui Itu untuk Bagi ibu hamil Dan menyusui Manusia ya Tentunya Itu tidak Disarankan Untuk menggunakan Kanta kantin Nah Untuk Yang suka Alergi Vitamin A juga Tidak dianjurkan Orang yang Alergi terhadap Vitamin A Dan bahan kimia Terkait yang disebut Karotenoid Mungkin juga Sensitif terhadap Kanta kantin Nah itu Ngeri sekali ya Banyak sekali Istilahnya Efek samping Dari Kanta kantin Itu untuk Tubuh manusia Apalagi Kalau kita berikan Kepada burung Kesayangan kita Kasian juga kan Berarti Lama kelamaan Istilahnya Bisa jadi Umur burung kita Itu tidak lama Gitu kan Hanya kita Berambisi Untuk memunculkan Warna yang benar-benar Merah Tapi berimbas Pada burung Peliharaan kita sendiri Jadi untuk efek Samping Jelas sekali Sawi hijau Lebih unggul Oke selanjutnya Mengenai Berapa banyaknya Di pasaran ya Untuk sawi hijau Sendiri Banyak sekali Belimpah ya Di pasaran Seperti di warung-warung Kecil Di warung-warung Sayur Di pasar Ada ya Mudah sekali Didapat Bahkan kita Kalau pengen Harga yang murah Kita datang ke kebonnya Langsung beli di kebonnya Disitu bisa lebih murah Ya sekitar 5 kilo Itu 25 ribu Jadi Diitungnya 5 ribu per kilogram Kalau kita beli di kebonnya Nah Sedangkan untuk Kanta kantin Sulit sekali Didapat Karena apa Kanta kantin itu Di kiosk-kiosk Pakan burung Biasa yang kecil-kecil itu Nyaris tidak ada Kecuali kiosk-kiosk yang besar Ya mungkin ada lah Dan Kebanyakan kita harus Membelinya via online ya Karena Kanta kantin ini Banyak pakan yang Diproduksi Untuk burung Kenari merah itu Dari luar ya Dari luar negeri tentunya Nah disini juga Kita harus Mengutamakan Menurut saya Kearifan lokal juga ya Jadi Jadi untuk Kanta kantin itu Sulit didapat Di pasaran Di Indonesia terutama Jadi sudah jelas Untuk pasaran Atau Banyaknya di masyarakat itu Sawi hijau Lebih unggul Oke baraya red varian Itulah Beberapa Perbandingan Antara sawi hijau Dan kanta kantin Jadi saran saya Lebih baik kita Menggunakan Sawi hijau lah Apabila kita Beternak Khususnya Kenari red varian Lokal ya Kenapa Harus sawi hijau Karena Satu sawi hijau Sudah ditetapkan Sebagai standarisasi Kontes Cuma kita Melihara burung Red varian Tanpa menggunakan Sawi hijau Istilahnya Kita berambisi Untuk menunjukkan Warna merah yang Benar-benar merah Menggunakan Kanta kantin Kita akan Didiskualifikasi Jadi kan buat apa Ya kan Dan satu hal lagi Kita disini Untuk Kita mempertahankan Kearifan lokal ya Jadi Kita harus selalu dukung Para Petani Sayur-sayuran Di negeri kita Jadi Jiwa seninya Juga dapat Ketika Kita Memerihara Kenari red varian Yang benar-benar Trah red varian Ketika sudah mulai Muncul warnanya Ada kebanggaan Tersendiri Oke Simak terus Video-video selanjutnya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan tunggu video-video berikutnya Tetap Semangat